Halo semuanya Selamat pagi, siang, sore, malam Kapanpun kalian nonton video ini Kali ini Orang mau nyoba Review album dari band Dead Metal asal Jakarta Band Akras Ini album terbarunya, Sejawat Rilis Bulan Juni, kalau gak salah Tanggal 27 Ya, kalau gak salah Disini Pada Berapa track ya Di album terbaru ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 track Oke Kita Lihat dulu Ininya gimana Oke Sambil gue pasang dulu ya Bentar Oke Bentar Sari lama ya Oke Bener Dan Oke Untuk formasi Band Hellcrust Di album yang terbaru ini Kemarin Kemarin-kemarin ya Band ini Wow Sorry Sorry Oke Kemarin-kemarin Si Hellcrust ini Bukan ganti sih ya Personilnya ada yang Mengundurkan Diri Gitarisnya Yaitu Baken Nah Di album Sekarang Posisinya Diganti sama Dirk Martin Oke Posisi Untuk Album Sejawat ini Ada Mas Japra Di Pokal Mas Bije Di Gitar Bang Derik Di Gitar Bang Alan Di Bass Dan tentunya Bung Gorus Di Drum Oke Langsung aja ya Kita dengarkan Track Pertamanya Rimbah Layak Oke Kita dengerin dulu Sampai Beres Yang Gak Sampai Beres Intronya Lumayan Sangat Menggiring Kita masuk Kedalam Album Kalau menurut orangnya Bebas Kalian Punya Pandang Apapun Tentang album ini Tapi ini Berdasarkan Orang Lagi orang Ini Apa ya Di intro Lagu Rimbah Ini Kayak Apa ya Kayak Menggiring Kita tuh Masuk Ke Masuk Ke Cerita Yang akan Dibawakan Dalam Pool album Ini Kurang lebih Ya Nuansa Yang dikasih Di intro Limbah Layak Kurang lebih Demikian Menggiring Kita masuk Ke Apa ya Rimba Rimba Apa ya Rimba Album Rimba Album Apa yang Yang akan Di Apa namanya Akan Disuguhkan Sama Si Hakkas Oke Lagu ini T Single pertama Dari Album Sejawat Jadi Sebelum Si Albumnya Rilis Si Lagu Rimba Halek Udah Rilis Duluan Tapi Kayaknya Bukan Kayaknya Emang Di Single Video Clip Yang ada Di Youtube Sama Mungkin Di Spotify Juga Intronya Agak Beda Jadi Ada Kalau Di Yang Di Youtube Masih String Biasa Gitar Cuman Yang Disini Rimba Halayak Yang Di Versi Album Ada Tambahan Viola Nah Yang Main Viola Siapa 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 Itulah Oke Kita Lanjut Dulu Aja Ya Sampai 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 sama biola di lagu Limba Halayak sama nanti di simbiosis 69 sama salah maut diisi oleh Rolanda Sasongko gak liat asik juga nih oke dari kita sambil baca liriknya di rimba Halayak ini kalau yang orang baca yang apa ya yang bisa orang tafsirkan jadi di lagu ini tuh kayak nyeritain semua hal yang terjadi di media sosial oh iya yang orang yang orang tangkep sini ada pokoknya semua menjadi Tuhan biar menjari berperan netizen biasa selamat datang di ruang kebebasan yang orang bisa apa bisa tangkap dari pesan dari rimba Halayak ini yaitu menceritakan tentang media sosial jaman sekarang nah enaknya hell crush tuh ya drumnya tuh tidak terlalu cepat tapi beatnya enak enak tetap nge-brace tetap nge-brace biasanya kalau ada gitu ya band ya band-banded metal gitu cuma ngandelin speed speed doang gitu ya tapi ya bagi orang sih kurang enak kalau cuma ngandelin speed doang nah kalau si Hell Class ini ya bagusnya Bung Gorus nih Dari lagu Dari Bandnya Dari waktu Siksa Kubur Dead Squad sampai sekarang Hell Crush Beat-beat drumnya tuh Khas gitu menurut orang Jadi gak cuma main speed doang Ada Enak lah Dimana ya nyebutinnya Ada Variasi-variasi Yang nonjok lah Sambil ngerokok ya Tatar Nah disini nih Part yang paling orang suka Dari lagu Rimbahalayak Yaitu part ini Di mute dulu Jadi abis speed Abis lead Terus kasih lagi beat-beat Langsung diturun dulu Abis itu langsung dihajar sama drum Ntar Kita ulangi lagi ya Enak beat itu Menurut orang Ntar Sikit-sikit Sikit-sikit Oke turun dulu Nah naik lagi Bacingan Mantap Sorry Bisa gak ngerokok ya Oke langsung ke track 2 Bala Maut Ini adalah Lagu Yang Didedikasikan Buat fansnya Hellcress Yaitu Bala Maut Di album sebelumnya pun Ada deh kayaknya Janji Api Yang orang tangkep sih Pesannya Didedikasikan Buat fansnya Buat pendengarnya Untuk Bala Maut Ini sendiri ya Kayaknya Dari judulan juga Bala Maut Ya pasti di Apa namanya Dipersembahkan Khusus Untuk Para Bala Maut Dan umumnya ya Untuk penikmat musik metal Secara luas Oke Kita Ting Aduh Sorry No 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 C Ya kan I My S Oke cepetin aja ya biar gak lama Jadi kalau kalian mau dengerin full albumnya Kayaknya belum dirilis di Apa di platform digital Jadi kalau kalian mau Denger full albumnya Silahkan beli CD-nya Hubungin aja langsung di Instagram Gatau sih kemana belinya Orang juga Waktu itu belinya langsung ke official bandnya Menghubungin Di lagu Balamaut ini ada part yang paling kurang suka Itu part Bagian ketika Bang Japra nih Kayak orasi lagi gitu Nah ini uniknya Hellcrast tuh dari band-band lainnya Mungkin band-band lainnya juga ada tapi Yang baru orang denger Uniknya Hellcrast tuh disini Jadi dari album kan Bang Japra tuh masuk di album kedua Yang pertama IP kan Di album yang kalah maut Jadi di tiap lagunya pasti ada Kayak orasi-orasi gitu lah Nah di Emang agak unik Bukan agak unik sih Emang unik sih Ini band pertama Yang orang denger Apa Yang orang temuin ada orasi-orasi Kayak gitu di tengah-tengahnya Ada brick Buat ngomong gitu Buat ngomongin Pesan lain Dimana 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 Dar Belum ternyata Sorry Nah bagian ini Ada orasi Nah endingnya Badan itunya Oke track ketiga Parasip Tanti Langit Nah di lagu ini Parasip Kaki Langit Orang gue gak tau pasti sih Apa Pesan yang ingin disampaikannya Tapi yang Orang tafsirkan disini tuh Kayaknya Kayaknya Nyeritain Eksistensi manusia di bumi ini Gila Parasip Kaki Langit Ada sebelum Adam Sebagai pendatang Sebelum tercipta perang Membumi ratakan Hidup berbagi tinggal Dan lupa berasal Tafsirkan aja ya Sendiri Parang juga Ya Takutnya Tafsirnya kemana-mana Bukan yang sorry Iya sih Yang kalau setelah Orang Ya baca lagi ulang nih Kayak tentang Tentang ini Tentang eksistensi manusia Yang merusak alam Kalau dari baca Baca Sekesacara Keseluruhan lah Jadi eksistensi Ya Manusia Di bumi ini tuh Cuma sebagai parasit Jadi tidak Memelihara Memelihara lingkungan hidup lah Yang Kalau diceritain disini Mengapikan hutan Oke Membakar hutan ya Meracunilah hutan Oke Parasit Kaki Langit Ciptakan kiamat Sebagai warisan Wuh Gimana tuh Ya kalau ingin Baca liriknya Secara pulmo Beli aja ya CD nya Oke lanjut Aduh Sorry guys Baca liriknya Baca liriknya Anjing Dengar gak tuh Eh ntar dong Jadi bagus tuh Bagian yang barusan Jadi Berapa ya biramanya Barusan Terus pindah birama Eh Entah pindah note sih Tripolet 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 gitu Kalau gak salah Lirik lagi ya Baca 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 Gade kayaknya Pindah birama Barusan Pindah birama Dari Dari 4 per 4 Ke 6 per 8 Bagus Ada Ya part Part Gitu nya Mas Port Yang pindah birama Ya orang Orang sendiri Suka sih Kalau Band Ya Khususnya band Dead metal Yang biramanya tuh Gak monoton 3 per 4 Semuanya Diajar 4 per 4 Orang lebih suka Yang ada Kalau Apa ya Di satu lagu tuh Berberapa bagian 4 per 4 Misalkan Terus pindah ke Nah 7 per 8 6 per 8 Apa ya Lebih asik aja Didengar Meskipun Cuma Tipis Tapi Bagus lah Eh deh Sorry Dari temui Tari temui Tari temui Tari temui Orang Dari Tari 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 Brig Tari Tari Oke next aja ya Biar gak terlalu lama Kita ke lagu yang keempat Yaitu mayoritas keabsolutan Asa denger Ada part kayak gitu teh Ada bagian-bagian yang Entah sih Keren Ada part kayak gitu selamat menikmati 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 bahasa Indonesia selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati di permusikan lah dia memutuskan untuk tidak nge-ban lagi kalau yang orang apa, yang orang tonton di interview-nya ya dan ini tuh bagi orang, salamu tuh salam perpisahan yang anjing gimana ya, gak bisa ininya gak bisa ngungkapin ya saking kerennya, eh iya dengerin sorry udah lah 2018 makanya September 18 selamat menikmati dengerin aja ya 40 menit dan tahulah siapa yang akan nonton ay ay selamat menikmati 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 selamat menikmati